Halo Sobat Youtube, kembali lagi dengan Tekuriya Channel Suzuki R3 adalah mobil berjenis MPV yang diproduksi oleh Suzuki sejak tahun 2012 Nama R3 berasal dari bahasa Indonesia, yaitu gabungan dari R dari huruf R yang berarti row, baris dan tiga yang berarti angka tiga berarti mobil yang memiliki tiga baris pada interiornya dengan berkapasitas tujuh orang penumpang dewasa atau tujuh seater seperti MPV, Multi Purpose Vehicle Suzuki R3 merupakan perpaduan MPV dan sedan itulah sekilas tentang Suzuki R3 Pada video kali ini kami akan membahas penyakit yang sering muncul di Suzuki R3 bekas Langsung saja kita simak videonya berbagai masalah Suzuki R3 bekas penting diketahui untuk kamu yang sedang berencana meminang MPV ini Sebagai mobil yang tenar akan kenyamanan fungsionalnya, Suzuki R3 juga tidak lepas dari kekurangan Terutama di pasar mobil bekas, untuk model tertuanya kini sudah berusia 9 tahun jika dihitung dari pertama rilisnya di 2012 Jadi pasti ada komponen-komponen yang harus diganti karena usia pakai Ada pun keluhan-keluhan yang terkait masalah pada Suzuki R3 Penyakit yang sering terjadi susah pindah gigi jika kamu ingin memboyong Suzuki R3 lawas Salah satu yang harus diperhatikan adalah bagian transmisi Kalau bagian ini sudah getas dan aus, umumnya gejalanya mobil akan susah untuk masuk ke gigi 3 atau 4 Bagian ini yang rawan khususnya busing kabel selektor, karena rawan getas Penyakit selanjutnya, bunyi di kaki-kaki Suzuki R3 generasi pertama terdengar bunyi geluduk Di bagian depan, penyakit selanjutnya, bau sangit dari catalik konverter Sering munculnya bau sangit, apabila mobil melaju pada kecepatan tertentu Asal dari bau terbakar ini adalah dari adanya suhu catalik konverter yang meningkat Sehingga menyebabkan keramik mengeluarkan bau seperti terbakar Penyakit berikutnya performa mesin kurang mantap Terlebih ketika kabin sedang penuh penumpang Kasus ini sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak faktor Misalnya kapasitas muatan yang terlalu besar atau beban yang berlebihan membuat mobil ini kehilangan kekuatan Selain itu spesifikasi mesin yang hanya mengandalkan 1400 cm3 Penyakit selanjutnya yang paling tidak nyaman pemiliknya adalah pemesin timbul suara kasar Mesin yang terdengar kasar, terutama untuk Suzuki R3 generasi awal-awal Suara kasar ini besar kemungkinan berasal dari variabel valve teaming, VVT Yang belum mendapatkan tekanan oli Penyebabnya adalah oil control valve kotor Itulah sekilas tentang penyakit Suzuki R3 gen pertama Semoga bermanfaat